Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik. Sahabat komunitas literasi Islam dimana pun kita sebuah banget berada. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam acara Kelly Live Talks yang biasanya kita adakan di setiap pekan. Kalau pekan kemarin kalau nggak salah kita bahas terkandangan Bersama Ust. Gudimulyana Sekarang Kita temanya agak random Jadi daripada Menghadapi stres Akhir bulan Atau stres kita bertumpuk Dengan berbagai permasalahan Negeri yang ada Jadi sebenarnya Kita hari ini bahas Beberapa hal yang Serius tapi santai Terkait dengan Kondisi kolonialisme Di Nusantara Jadi kalau teman-teman Baca artikel KL itu yang covernya Ada One Piece ya Dan Rufy, Kaido Satu lagi siapa tuh Pak Siapa tuh Satu lagi Yang dress rosa itu Mana ada Ya kalau teman-teman baca artikel Yang terkait covernya One Piece itu Yang baru beberapa Waktu yang lalu Tayang Jadi Memang Terinspirasi dari sana Nanti kita bisa Lebih menggali Lebih dalam Terkait kondisi Kolonialisme di Nusantara Termasuk sebenarnya Ini belajar Geopolitik ya Teman-teman Bahwasannya Konstalasi Politik global Dari masa dulu Sampai masa sekarang Itu sebenarnya Punya pola-pola tertentu Yang memang bisa kita pelajari Nah itulah kenapa Kemudian Kalau Kita Dulu ya Untuk teman-teman Yang pernah mengikuti KLI dari awal Itu Kita sering bilang Bahwasannya Sejarah itu adalah Peristiwa politik Yang terjadi Di masa dulu Gitu Nah nanti kita akan Banyak berbincang Terkait dengan Apa namanya Konstalasi politik itu Termasuk nanti Pengaruhnya ke Nusantara Nah Mungkin Dari Pak Fajar Nanti mau ada Mau nyampaikan Materi dulu Apa kita mau langsung Ketokan aja Tik-tokan aja Tik-tokan aja Tik-tokan aja Siap Oke Jadi Sebelum saya Mulai lebih lanjut Untuk teman-teman Yang mungkin baru Bergabung dengan KLI Live Talks Sebagai informasi Tambahan Ini acara Pekanan kita Yang memang Membawa tema-tema Yang serius Tapi lebih santai Dan yang kedua Kita gak Gak punya target Peserta Ataupun kita Gak juga Gak punya target Durasi Jadi nanti teman-teman Kalau misalnya Ada yang mau nanya Atau ada yang mau diskusi Feel free to Discuss Silahkan saja Tapi kalau gak ada yang Mau diskusi Juga gak ada masalah Karena memang Yang saya heran Peserta KLI itu Orangnya itu Pendengar setia semua Banyakan seperti itu Jadi Ya It's okay lah Oke Jadi Mungkin ini Kita coba Ambil satu pertanyaan Besar nih Pak Pajar Siap Mungkin ini Mungkin ini Juga banyak Yang bertanya Bahwa Penaklukan Konstantinovel Itu Dijadikan sebagai Tersangka Atas Adanya Atau munculnya Kolonialisme Penjajah Kafir Eropa Jadi kan Kalau kita runut Timelinenya ya Tahun 1453 itu Konstantinovel Dibebaskan Lalu kemudian Kalau kita Ingat kembali Di buku sejarah Kita Di pelajaran kita Di akhir Abad ke 15 Ya Di akhir Tahun 1400an itu Portugis Mulai masuk ke Indonesia Ke Nusantara Nah itu Bener gak sih Kemudian Pembebasan Konstantinovel Ini bisa Dijadikan tersangka Atas Kolonialisme Itu gimana Pak Ya Ini kan memang Muncul ya Jadi Kalau secara Faktanya Jadi Salah satu Dulu penopang Ketika Muhammad Al-Fatih itu Melihat Romawi Timur Romawi Timur Atau Bizantium Itu Salah satu Penopangnya Memang Karena Bizantium Bizantium itu kan Sudah habis Jadi Tahun 1450an Tiga tahun Sebelum Konstantinople Dita'lukan Itu Memang Wilayah Wilayah Romawi Timur Yang dulu Membentang Di sepanjang Laut Tengah Itu hanya Tersisa Kota Konstantinople Nah Sayangnya Tersisa itu Jadi Si kelilingnya itu Ibaratnya Sudah Sudah Dikepung Oleh Dikuasai Sudah Dikuasai Jadi Bahkan Sampai-sampai Usmani Itu Usmani Sampai punya Dua Ibu kota Ibu kota Di Eropa Dan Ibu kota Di Asia Di sisi Asia Kenapa kok Masih hidup Konstantinople Kenapa kok Masih hidup Itu karena Salah satunya Emang ditopang Perdagangan Jadi Perdagang-perdagang Genoa Genoa Venezia Itu memang Bercokol Di situ Jadi ada Pasar Genoa Pasar Genoa Tempat Berdagang Genoa Apa yang Diperjualbelikan Di situ Ya memang Barang-barang Dari Timur Jadi kita tahu Bahwa Istanbul Itu kan Kalau kita lihat Petanya ya Jadi kalau Anatolia Itu kan Pertemuan Arus Perdagangan Dari Timur Dan dari Selatan Dari Timur Itu Itulah yang dulu Disebut Sikrut Jalur Sutra Jalur Sutra Itu kan Mementang Mulai dari Sian Kota Sian Di Cina Itu dia Melewati sepanjang Padang Pasir Kurun Kopi Sampai Kemudian Ketepian Laut Hitam Ketepian Laut Hitam Di situ memang Rata-rata Ini jalur darat Apa jalur laut Darat Jalur darat Jadi memang Kenapa disebut Sikrut Atau jalur sutra Itu karena Dia membawa sutra Nanti Ketemu Komoditas-komoditas Seperti Apa namanya Seperti Kulit Binatang Dari Rusia Dari Astrahan Itu ketemu Di situ semua Sampai nanti Akhirnya dijual Ke Ujungnya Bahkan Sebelum Islam Jadi Di era Romawi Timur Di situ Ujung pangkannya Kemudian Dari Selatan Dari Selatan Ini Inilah yang Kalau Kemudian Dicadat Dalam Al-Quran Ini Saya cerita Menurut-menurut saya Inilah yang Dicadat Kalau kita sering Hafal Surat Kurois Jadi Orang-orang Kurois Berdagang Ketika Musim Panas Ketika Musim Panas Dia Berdagang Ke Sam Ketika Musim Dingin Dia Berdagang Ke Yaman Kenapa Ketika Musim Panas Berdagang Ke Sam Karena Di Sam Itu Empat Musim Empat Musim Di Sam Kalau Musim Panas Ya Aman Kalau Musim Dingin Kemudian Kalau Musim Dingin Dia Ke Yaman Karena Yaman Itu Musimnya Seperti Kita Musim Hujan Jadi Kalau Musim Dingin Itu Musim Hujan Di Yaman Yaman Itu Pangkal Dari Apa Namanya Spice Road Atau Jalur 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 Rempah Jalur Rempah Itu Dari Kita Itu Sudah Ribuan Tahun Bahkan Sebelum Masei Disitulah Kemudian Orang Arab Memperjagangkan Rempah-rempah Dijual Ke Sam Dari Sam Kemudian Ujungnya Sekali lagi Karena Sam Itu Kekuasaan Romawi Ujungnya Ke Konstantinopel Inilah Kemudian Barang-barang Unik Dari Timur Ini Dikenal Di Barat Sebagai Barang Mahal Barang Mewah Termasuk Rempah-rempah Ketika Muhammad Al-Fati Menguasih Konstantinopel Salah satu Caranya Supaya Konstantinopel Itu lemah Adalah Menutup Pasar Genoa Pasar Genoa Ini setelah Penaklukan Atau sebelum Diperkirakan Itu pas Ketika penaklukan Kalau tidak salah Pasar Genoa Itu letaknya Di luar tembok Konstantinopel Dengan Penghubungan Di luar tembok Itu ditutupnya Ketika itu Kalau tidak salah Di sekitar Galata Sekarang Itu kan dulu Di filmnya kan ada Kalau di Serial Netflix Itu kan ada Yang serial Netflix Yang tentang Al-Fati Itu kan Itu ada Jadi ditutup Memang sebelum itu Dipaksa Untuk Berhenti Dan pada akhirnya Memang membuat Barang-barang Dari timur Terutama Yang paling Vital itu Rempah-rempah Rempah-rempah Itu vital Karena ini nanti Berhubungan kita tahu Bahwa di masa itu Pengawet makanan Penyedap makanan Termasuk juga Istilahnya itu Apa ya Pengawet makanan Penyedap makanan Juga Penambah rasa Itu kan Rempah-rempah Rempah-rempah Dan memang Orang Barat Waktu tidak terbayang Rempah-rempah ini Dari mana Nah itu Ketika ditutup Di Lisabon Ibu kota Portugal Negaranya Cristiano Ronaldo Itu harga Satu gram Pala Itu dihargai Yang kalau disini Jadi es pala Yang harganya Rp5.000 Itu disana Itu waktu itu Satu gram Pala dihargai Dua gram Emas Nah itu Memungi cukup Pandikan Efek penutupan Pasar ya Efek penutupan Pasar Efek penutupan Pasar Dan memang Harga Rempah-rempah itu Memang melonjak Ya Di saat normal saja Di saat normal Itu Itu Rempah-rempah itu Memang Harganya ketika Sampai di Eropa itu Sudah 100 kali lipat Waktu itu Apalagi ketika Ada penutupan Nah inilah yang Kemudian Di satu sisi Waktu itu Eropa Apalagi kan Portugil Portugal 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 dan Sepanyol itu kan Baru saja Memenangkan perang Melawan kaum muslimin Di Andalusia Terakhir kan Mereka berhasil Mendongkar Kulombus Sebelum itu Dan kemudian Mereka itu Semacam Apa ya Satu selain Mendapatkan Harta rampasan Yang sangat banyak Dari kaum muslimin Terus kemudian Juga Mereka mendapatkan Restu Dari Paus Untuk Keluar dari Eropa Jadi memang Itulah Kemudian Inilah yang Awal Jadi Mereka itu Merasa Terus di Paus Merasa bahwa Ini adalah Kelanjutan dari Perang salib Sekaligus untuk Bahkan Paus itu Memberikan hak Dimanapun Kalian mendarat Tanah itu Kalian kuasai Silahkan Dikatolikan Dan Silahkan Perbudak Habis-habisan Penduduknya Kalau melawan Jadi Artinya Berarti memang Memang benar Bukan hanya Untuk kepentingan Bisnis Tapi juga Untuk kepentingan Zending Misi Dan Misi Walaupun Nanti memang Ada Perbedaan Karakter Antara Setelah itu Muncul Inggris Perancis Belanda Itu Beda Beda lagi Ininya Dengan Pertukis Itu Oke Nanti itu Kalau itu Disimpan dulu Pak Terkait yang Apa namanya Alasan Kenapa Kemudian Paus Merestui Mereka Untuk Ekspansi Itu apa Jadi Kalau Istilahnya Kan ini Artinya Sudah ada Campur tangan Gereja Artinya Bukan Hanya Sekedar Masalah Bisnis Kenapa Apa Kemudian Motivasi Dari Istilah Motivasi Kuat Dari Gereja Iya Tetap Semangatnya Semangat Perang Salib Perang Salib Itu kan Ketika Seribu Ketika Ini ya Ketika Jerusalem Betul Maktis Itu berhasil Betul Maktis Itu berhasil Dikuasai Kembali Alka Muslimin Daerah Selah Dan Setelah itu Balai Tentara Salib Itu Tidak Lagi Mampu Tidak Lagi Mampu Menaklukkan Itu Maka Kemudian Semangat Perang Salib Itu dibawa Ke Eropa Maka Kemudian Kalau kita Baca Secara Perang Salib Itu kan Panjang Jadi Mereka Tidak Hanya Melawan Kaum Muslimin Tapi Juga Nanti Ada Namanya Perang Salib Utara Perang Salib Utara Itu Ketika Mereka Mencoba Mengkristankan Wilayah Skandinavia Skandinavia Negrinya Para Viking Kita tahu bahwa Orang-orang Viking Penyembah Berhala Dewa-dewa Thor Odin Mereka Coba Sehingga kita bisa melihat Sekarang Bendera Negara Negara Skandinavia Selalu Salib Denmark Norwegia Itu kan Ada Sejarahnya Ke situ Kemudian Mereka Juga Mengincar Satu Sisi Negara Katolik Di Sepanyol Mulai Melakukan Melalui Mulai Melakukan Serangan Balik Kerajaan Kamuslimin Kesultanan Kamuslimin Di Andalusia Yang mulai Melemah Dari Dari Sinilah Kemudian Setelah Kemenangan Itu Dipicu Kemudian Konstantinopel Walaupun Konstantinopel Ini kan Bukan Katolik Dia kan Gereja Romawi Timur Itu Ibaratnya Gereja Itu Merasa Ini Kalah Lagi Dengan Kamuslimin Oke Kita Sebelah Barat Kita Taklukkan Tapi Timur Kita Disikat Makanya Kemudian Memicu Paus Itu Paus Untuk Memberikan Restu Kepada Kaum Kerajaan Kerajaan Sepanyol Dan Portugal Untuk Mencari Itu Mencari Rempah-rempah Mencari Dunia Baru Menaklukkan Orang-orang Barbar Dalam Pandangan Mereka Para Pengantut Pagan Di Seluruh Dunia Bahkan Kalau Ketemu Kamuslimin Lagi Kita Kebarkan Dan Benar Nanti Kan Terlihat Di Nusantara Walaupun Kalau dari Sisi Sumber Daya Akhirnya Mereka Ini Juga Enggak Sekuat Inggris Belanda Perancis Di Era Berikutnya Jadi Gitu Oke Ya Sebelum Sebelum Dilanjut Yang Terkait Dengan Kondisi Geopolitik Apa Namanya Negara-negara Adidaya Saat itu Termasuk Nanti Hubungannya Dengan Belanda Yang Memang Sangat Lama Berjajah Kita Mungkin Ini Ada Satu Hal Yang Menarik Kalau Dulu Waktu Saya Ditanya Yang Terkait Dengan Apa Namanya Terkait Dengan Ala Apakah Kemudian Penaklukan Konstantin Apa Bisa Dijadikan Persangka Dan Sejenisnya Itu Kita Memang Bisa Membandingkan Antara Istilahnya Jihad Atau Perang Yang Digawangkan Oleh Kau Muslimin Dengan Peperangan Yang Digawangkan Oleh Kafir Penjajah Yang Satu Menaklukan Sama-sama Menaklukan Tapi Punya Efek Yang Berbeda Apa Bedanya Ini Pak Kenapa Kemudian Yang Satu Efek Dijajah Tapi Yang Satu Justru Membebaskan Kita Malah Lebih Menggunakan Istilah Futuh Yang Satu Kepitarah Kolonialisme Kita Malah Tidak Mengenal Kolonialisme Islam Tetapi Malah Mengidentikan Kolonialisme Kebarat Walaupun Beberapa Orientalisme Sempat Mencoba Itu Sempat Mencoba Bahwa Islam Itu Gini Tapi Bahwa Futuh Walaupun Tetap Namanya Juga Manusia Walaupun Nanti Di Belakang Apa yang Dilakukan Oleh Kesultanan Kesultanan Islam Itu Ada Yang Dalam Tanah Kutip Itu Ya Memang Sama Sepertinya Konal Penjajah Barat Kita Tidak Menutup Kemungkinan Itu Karena Ini Sejarah Ada Positif Negatif Tapi Sepanjang Memang Sejarah Peradaban Islam Futuh Ini Seperti Disampaikan Oleh Disampaikan Para Sohabat Sendiri Kalau Kita Bicara Kemana Surat Yang sering Kita Hafal Juga Sebenarnya Selalu Tentang Futuh Itu Kemenangan Bahwa Ya Kamuslimin Itu Bukan Menjajah Tapi Meriaya Istilahnya Begitu Sebuah Wilayah Dipaklukkan Oleh Kamuslimin Divebaskan Dari Nanti Disampaikan Juga Nabi Wakos Di Persia Bahwa Kamin Adalah Sekolongan Umat Yang Diperintah Membebaskan Dari Manusia Dan Memang Terasa Dari Sebelum Era Islam Dan Setelah Era Islam Terasa Semua Bebaskan Manusia Dari Pengambahan Kepada Manusia Lain Hanya Menuju Pengambahan Kepada Allah Ini Menarik Terasa Sekarang Terasa Kita Kesehatan Dipaksa Relah Mengambah Mengambah Kepada Manusia Sesama Manusia Terus Dari Kesempitan Dunia Menuju Luasnya Akhirat Ini Yang Dulu Bertanya Tanya Kesempitan Dunia Keluasnya Akhirat Berarti Fatalisme Orang Hanya Hanya Nyari Mati Tapi Kalau Kita Pikirkan Sekarang Orang Sekarang Ada Orang Misalnya Saya Di Pokor Ada Orang Dari Pokor Berangkat Jam Empat Pagi Kerja Di Jakarta Terus Kemudian Pulang Pulang Jam 11 Malam Untuk Apa Ini Kan Di Perbudak Dunia Benar-benar Dibingin Sempit Dunia 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 Aneh Pada Jaman Dulu Enggak Juga Terus Kemudian Dari Ketoliman Hukum-hukum Buatan Manusia Menuju Pada Keadilan Islam Dan Ini Sangat Jelas Dan Itu Terjadi Seperti Itu Dan Kita Akhirnya Bisa Melihat Apa yang Daung Muslimin Sedemikian Rupa Dan Islam Itu Pada Akhirnya Walaupun Nanti Dalam Sejarah Islam Memang Ada Pemimpin Islam Yang Dolim Dan Kita Gak Menutup Kemimpinan Kita Gak Menutup Secara Itu Ada Pemimpinan Dolim Tapi Dapat Segera Diganti Oleh Allah Oleh Sistem Islam Itu Sendiri Ganti Memimpin Yang Benar-benar Mengayami Umat Dan Akhirnya Umat Itu Melupakan Yang Dolim Ini Dan Bukan Jadi Fenomena Umum Juga Bukan Fenomena Umum Jadi Itu Yang Apa Istilahnya Mungkin Hanya Sedikit Sekali Orang Orang Tentu Saja Dan Segera Dilupakan Oke Ya Baik Pak Fajar Ini Mungkin Kita Coba Beralih Dulu Kepada Pemirsa Dari Teman-teman Yang Mungkin Mau Berdiskusi Bertanya Dan Seperti Dari Tadi Bang Ramadhan Maulana Sudah Raised Jadi Untuk Teman-teman Kalau Ada Yang Mau Menyampaikan Pendapat Diskus Berdiskusi Bertanya Dan Sejenisnya Silahkan Raised Boleh Menyampaikan Lewat Juga Boleh Mangga Mas Ramadhan Maulana Angkat Tangan Udah Kayak Iklan Nopat Zaman Dulu Iklan Nopat Pinter Oke Tahun Berapa Terima Kasih Atas Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar Biasa Topinya Saya Salfok Dengan Topinya Topinya Kakek Saya Topinya Kostur Bagus Bagus Sekali Menarik Soal Dari Apa Namanya Menarik Kafir Penjajah Memantik Bagaimana Pada Masa Eh Kalau Yang Dipalu Kan Sedikit Cerita Kalau Dipalu Ada Sedikit Sejarah Keislaman Jadi Ada Utusan Dari Usmania Dari Aceh Uskan Aceh Yang Bernama Si Abdur Rocky Menyebarkan Syiar Islam Dipalu Atas Utusan Dari Atas Pada masa itu Khalifahnya Pemimpinnya itu Sultan Iskandar Muda Sultan Iskandar Muda Aceh Jadi Ada Sejak Kehilafan Di sini Cuma Itu lagi Perlu namanya Pengkajian ulang Nah Pertanyaan saya Apakah Benar Relasi Aceh itu Kuat Di berbagai Daerah Di Nusantara Atau Hanya Berbagai Tempat Saja Nah Ini Pertanyaannya Terima Kasih Oke Mangga Pak Fajar Langsung Saja Relasi Nusantara Jadi Nusantara Menarik Kalau kita Bicara Tentang Nusantara Banyak Hal yang Menarik Karena Relasinya Sudah Terjalan Lama Jadi Jauh Sebelum Islam Relasi Relasi Antara Pulau Sudah Terjalan Karena Kita Pulau Ya Karena Kita Pulauan Tapi Pulau Besar Jadi Relasi Antara Pulau Sangat Menarik Bahkan Kalau kita Di Legenda Legenda Di Folklore Tiap Pulau Nanti Akan Terjadi Hubungan Jadi Saling Nyambung Misalnya Di Melayu Orang Melayu Bilang Yang mereka Dari Sulawesi Orang Sulawesi Bilang Yang mereka Islam Dari Aceh Dari Padang Di Jawa Ada Keris Keris Sakti Besinya Dari Sulawesi Muter Ini relasi Yang Terjalan Lama Kita Negara Kepulauan Tapi Sejak Awal Kalau Kata Anthony Red Dua Bukunya Nusantara Asia Tenggara Dalam Kurniaga Memang Relasi Sudah Terjalan Lama Perdagangan Antar Pulau Walaupun Ini Ini Juga Sedikit Gambaran Di Indonesia Rempah-rempah Waktu itu Mahal Tidak 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 Perdagangan Utama Di Asia Tenggara Beras Beras Itu Juga Unik Karena Sebetulnya Sebelum Padi Orang Di Asia Tenggara Makan Jawa Wood Jawa Wood Makan Love Buk Itu Mahal Kalau Sekarang Super Super Food Nilai Gisinya Lebih Tinggi Dibandingkan Beras Rasanya Tidak Enak Ketika Ada Konsepensinya Itu Sak Itu Di Indonesia Timur Tapi Sebagian Orang Sunda Juga Dulu Saku Tapi Akhirnya Beras Itu Sebagai Barang Jualan Nomor Satu Nomor Dua Itu Garam Ini Juga Menarik Berbeda Dengan Timur Tengah Garam Di Nusantara Itu Kan Di Asia Tenggara Itu Kan Laut Dan Tidak Semua Laut Terus Kemudian Ikan Asin Rempah Itu Bukan Barang Sampingan Karena Setiap Wilayah Di Nusantara Punya Rempah Rempah Masing Masing Kalau Tidak Percaya Kita Bisa Melihat Dari Hasil Rempah Rempah Itu Makanan Olahan Makanan Di Nusantara Di Indonesia Kita Tidak Punya Nasional Dish Tidak Punya Makanan Nasional Bukan Seperti Singapura Yang Memang Tidak Punya Makanan Nasional Karena Dia Baru Tercipta Abad Ke 20 Tapi Nusantara Saking Banyaknya Orang Aceh Aceh Selalu Berempah Berminyak Makanannya Tapi Kalau Kita Bawa Sedikit Di Padang Sumatera Barat Berempah Tapi Bukan Lagi Minyak Tapi Lebih Seneng Santan Kebawa Lagi Di Sumatera Selatan Makanannya Berminyak Bukan Lagi Berminyak Tapi Sukanya Cuka Cuka Dan Hasil Olahan Ikan Di Kepulauan Riau Mungkin Bumbunya Mirip Aja Tapi Bahan Dasarnya Lebih Banyak Ikan Laut Di Mana Di Sunda Lebih Seneng Yang Fresh Yang Sager Sambel Sambel Di Jawa Mereka Punya Rumpah Rumpah Sendiri Saya Orang Jawa Paling Khas Empon 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 Saya Enggak Yakin Ibu Ibu Yang Hadir Disini Hafal Apalagi Bapak Temu Irang Temu Lawak Temu Kunci Jai Lengkuas Laos Apalagi Saya Disuruh Pasar Atau Ketokoban Makanan Sama Saya Bingung Bedanya Apa Terlengkuas Sama Laos Sama Jai Sama Kunir Itu Beda Itu Rempah Rempah Semua Rempah Rempah Hasil Kita Kita Punya Banyak Rempah Kita Santai Masalahnya Di Timur Tengah Sana Itu Gak Ada Di Eropa Juga Kita Kadang Kadang Lihat Youtubenya Siapa Nusrat Yang Suka Gini Yang Turki Itu Kan Hanya Garen Kadang Kita Makanan Turki Kalau Kita Lihat Orang Turki Malah Ngiri Dengan Kita Lihat Rendang Lihat Rendang Lihat Macem Macem Jadi Hubungan Itu Sudah Terjalan Lama Makanya Ketika Islam Datang Saling Silang Juga Saling Silang Jadi Kalau Mungkin Dipalu Dengan Makassar Ada Satu Yang Paling Terkenal Saya Ahmad Jumad Elkubro Orang Jawa Nyebutnya Selamat Jumad Elkubro Petilasannya Ada di Pusatnya Hanya 500 Menter Dari Lokasi Yang Diperkirakan Itu Istananya Mojopahit Makom Petilasannya Ada di Situ Jadi Memang Dia Mengajar Di lingkungan Istana Dan Kemudian Selama ini Orang Mengap Itu Makam Ternyata Makam Beliau Ternyata Wafat Di Di Sulawesi Selatan Itu Ditemukan oleh Gus Dur Dan Memang Benar Dan beliau Ini Dianggap Sebagai Salah Satu Pelopper Islamisasi Di Sulawesi Selatan Selawesi Selatan Jadi Calinan Itu Juga terjalin Ramah Jadi Bukan Hal yang Mustahil Tinggal Kita nanti Cari Jecak-jecaknya Gitu Gitu Mantap Mantap Oke Ini mungkin Dari Mas Ayub Gozi Silahkan Mas Assalamualaikum Sat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Mau Yang Mau Saya Tanyakan Adalah Perang Diponegoro Kenapa kok Perang Diponegoro Ketika itu Tidak Menyebar Sampai ke Jawa Barat Gitu Mas Ayub Gozi Dari Mana Dari Solo Kalau Dari Sisi Lapangan Perang Medan Perang Memang Tidak Menyebar Sampai Jawa Barat Tapi Bukan Sampai Menyebar Sebenarnya Menyebar Pengaruhnya Sampai Seluruh Jawa Sampai Sampai Seluruh Nusantara Ini Sekitar Berapa ya Sekitar Dua Mingguan Seminggu Sebelum JKTS Tayang Ustaz Salman Itu Sempat Mampir Ke rumah Ustaz Salman Iskandar Itu Mampir Ke rumah Saya Disini Terus Beliau Cerita-cerita Bahwa Dia itu Dapet Informasi Pangaran Diponegoro Itu Sempat Haji Sempat Haji Berangkat Haji Tanah Suci Kan Selama Ini Kalau Di Beberapa Buku Di Bukunya Peter Cary Salah Satu Keinginan Pangaran Diponegoro Wafat Di Mekah Dan Kita Selama Di Diponegoro Belum Pernah Haji Tapi Informasi Itu Menarik Diponegoro Pernah Haji Dan Baru Tadi Sore Saya Lihat Statusnya Mas Mas Ulil Absor Abdallah Dia Menuliskan Tentang acara Acara Simposium Salah satunya Ngundang Peter Cary Dan Peter Cary Mengungkap Temuan Terbaru Bahwa Diponegoro Itu Pernah Haji Tiga Kali Ketan Mas Uci Dan Kalau Ini Terjadi Saya Yakin Pak Dibonegoro Sangat Relat Sekali Mengapa Kemudian Beliau Menamai Pasukannya Dengan Pasukan Usmani Saya Belum Tadi Baru Download Simposium Itu Dan Belum Sepat Lihat Saya Pengen Tahu Aja Kalau Sejarawan Barat Selalu Hati-hati Mereka Tidak Mereka Tidak Mau Kalau Itu Tidak Ada Data Tertulis Pasti Mereka Tidak Akan Menuliskan Itu Dan Ini Apa Istilahnya Saya Menduka Memang Diponegoro Ini Bukan Bukan Sosok Besar Di Jawa Tapi Di Seluruh Nusantara Makanya Makam Beliau Saya Kemakam Beliau Di Makassar Putra Putri Beliau Rata-rata Diambil Menantu Oleh Pemimpin Kalau Di Sulawesi Selatan Saya juga Baru Tahu Bahwa Jadi Di bawah Sultan Itu ada Namanya Karaheng Karaheng Semacam Raja Raja Wilayah Jadi Ini Sistemnya Mirip Di Melayu Karena Melayu Mengikuti Bugis Jadi Ada Karaheng 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 Siapa Ini Kayak Wali Gitu Bukan Wali Sistatusnya Gimana Sistemnya Jadi Kayak Lebih Mirip Federasi Sebenarnya Kalau Istilah sekarang Federasi Jadi Jadi Wilayah ini Lebih Bebas Tapi Dia mengidup Ke Satu Sultan Ada Satu Orang Malaysia Jadi Tapi Nanti Dipilih Yang Terkuat Ini Memang Mirip Sistemnya Mamluk Mamluk Itu Siapa Jenderal Yang Paling Kuat Itu Seperti Itu Dan Kemudian Kalau Dikatakan Tidak Punya Pengaruh Memang Secara Lima Tahun Lima Tahun Medan Perang Di Sekitar Jogja Tapi Kemudian Perlawanan Perlawanan Kecil Terjadi Di Seluruh Jawa Jawa Timur Sampai 1800 Jadi Pengikut Menyebar Di Dekat Rumah Saya Di Situarja Ada Jalan Namanya Kia Asan Mu'min Ini Tokoh Sejarah Tapi Datanya Tidak Ada Di Situarja Saya dulu Nyeri Di Perusahaan Daerah Kia Asan Mu'min Siapa Tidak Ada Dia Muncul Di Cerita Dongengan Saja Data Aslinya Itu Yang Lengkap Ada Di Leiden Saya Itu Baru Nge Di Leiden Ada Terus Ternyata Nam Beliau Ini Salah Satu Pengikutnya Pangeran 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 Jawa Barat Ada Saya Tinggal Di Pokor Ternyata Tidak Jauh Dari Rumah Saya Di Pokor Ini Itu Ada Makam Makamnya Pangeran Jonet Pangeran Jonet Putranya Pangeran Di Pokor Itu Dimakam Di Pokor Putra Keberapa Putra Ke Putra Ke Kedua Dari Istri Ke Empat Atau Kelima Jadi Separa Istrinya Meninggal Terus Meninggal Lagi Bukan Kemudian Satu Waktu Enggak Jadi Ada Istrinya Meninggal Terus Meninggal Jadi Istrinya Meninggal Terus Menikah Lagi Jadi Istri Yang Lima Itu Putra Putra Pertama Jadi Pangeran Diponokoro Seperti Itu Dan Putranya Ini Memang Dimakamkan Disini Bahkan Cucunya Cucunya Makamnya Di Gunung Batu Di Kampung Saya Sekarang Masjid Namanya Di Gunung Batu Jadi Pengaruhnya Cukup Luas Sekali Di Bokor Ada Kampung Pasir Kuda Pasir Kuda Dulu Diberi Nama Karena Dulu Sering Tempat Latihan Latihan Anaknya Diponokoro Latihan Berkudanya Disitu Pasir Kuda Pancasan Tindakan 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 Pangeran Bokor Juga Jadi Itu Berarti Pasca Perang Jawa Apa Masca Perang Jawa Pasca Perang Jawa Dan Bokor Itu Banyak Toko Yang Pro Pangeran Diponokoro Itu Makam Makamnya Baik Itu Yang Pernah Bersentuhan Langsung Dengan Beliau Maupun Yang Pro Perjuangan Beliau Itu Juga Banyak Yang Tinggal Di Bokor Termasuk Banyak Bekas Prajurit Larinya Salah Satunya Ke Lereng Gunung Salak Itu Banyak Di Situ Termasuk Juga Pelukis Raden Saleh Pelukis Raden Saleh Lukisannya Ada Muncul Dengan Raden Saleh Makamnya Dengokor Juga Raden Saleh Memang Punya Rad Ada Hubungan Yang Erat Dengan Pangeran Diponokoro Walaupun Pernah Ketemu Jadi Pengaruhnya Besar Apa Apa Pangeran Raden Saleh Dulu Kan Anton Pernah Bikin Artikel Cosmopolitanisme Raden Saleh Diponokoro Jadi Raden Saleh Jadi Raden Saleh Punya Kakak Kakak Sepubu Kakak Sepubu Yang Kakak Sepubunya Salah Satu Intelijen Pangeran Dengokoro Penghubung Dengan Pihak Luar Pihak Luar Luar Negeri Namanya Raden Syukur Raden Syukur Dertangkap Dertangkap Oleh Belanda Disiksa Disiksa Disuruh Ngaku Pangeran Demokoro Punya Hubungan Dengan Siapa Saja Raden Syukur Tidak Mengaku Dan Disiksa Hingga Meninggal Raden Syukur Yaitu Anaknya Bupati Semarang Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Oke Jadi Mungkin Sebagai Ini Sebagai Pengantar Juga Bahwasannya Raden Saleh Ini Yang Kalau Teman Teman Perhatikan Publikasi KLE Lightbox Yang Hari Ini Itu Kan Di Slide Paling Akhir Ada Lukisan Jadi Lukisan Pangeran Diponegoro Itu Yang Terkenal Itu Ada Dua Yang Pertama Yang Memang Dilukis Oleh Orang Belandanya Yang Kedua Yang Sebagai Balasan Balasan Atas Lukisan Tadi Jadi Orang Belanda Ketika Melukis Pangeran Diponegoro Itu Istilahnya Dikerdilkan Pengaruh Jadi Dihinakan Pertangkapnya Pangeran Diponegoro Itu Dihinakan Dalam Lukisan Itu Semacam Media Propaganda Lukisan Zaman Dulu Seperti Itu Kemudian Dibalas Sama Radin Saleh Dengan Gunakan Lukisan Juga Yang Berusaha Untuk Lebih Memuliakan Pangeran Diponegoro Dan Ada Yang Menggambarnya Dengan Gaya Komit Tintin Apa ya Komit Tintin Rke Iya Itu Kita Pakai Di Publikasi KLE Laptops Hari ini Oke Ini Sebenarnya Ada Yang Bertanya Terkait Dengan Snog Tapi Sebelum Dan Juga Tadi Sebenarnya Duga Disebut Terkait Dengan Leiden Leiden University Tapi Sebelum Kita Kesono Ini Menjawab Dulu Rasa Penasaran Saya Kenapa Kemudian Kalau Dulu Kalau Dikitab Mahfahim Siasi Disebut Terkait Inggris Dulu Negara Adidaya Kalau Inggris Adidaya Dan Bahkan Pernah Menjajah Kita Walaupun Cuman Sebentar Kenapa Kemudian Kita Justru Lama Dijajah Oleh Belanda Bukan Oleh Adidaya Itu Belanda Kalau Dulu Juga Ada Perancis Kenapa Bukan Sama Perancis Itu Alasan Yang Menarik Muncul Saya Lupa Pengarang Tapi Judulnya Pulau Run Pulau Run Itu Satu Pulau Di Peta Gak Ada Yang Tau Pulau Itu Salah Satu Jajaran Pulau Di Kepulauan Banda Di Maluku Itu Pulau Run Itu Terkenal Sebagai Salah Satu Di Antara Tiga Pulau Yang Itu Penghasil Pala Jadi Pala Itu Sebelum Ditanam Di Mana Mana Salah Satunya Berhasil Ditanam Di Bogor Itu Memang Pala Itu Hanya Dihasilkan Di Banda Pulau Run Pulau Makian Itu Salah Satu Penghasil Pala Pulau Run Itu Unik Hari Ini Pulau Run Itu Hanya Sebuah Pulau Se Level Inilah Selevel Kelurahan Sama Kalau Di Ada Kita Banyak Peninggalan Sejarah Yang Unik Yang Kita Lupa Karena Sudah Dikerdilkan Juga Pemerintah Jadi Pulau Run Hanya Satu Kelurahan Sekolah Paling tinggi Di sana Setingkat SD Dan Listrik Di sana Tidak Sumber Air Tawar Dan Nasional Geographic Itu Bilang Listrik Di sana Hanya Menyala 12 jam Itu daerah Mana sih Pak Di Kemudian Ditukar Dengan Pelorun Dan Itu Dikatakan Tukar Guling Tanah Termahal Di dunia Tukar Guling Tanah Termahal Sampai Sekarang Tercatat Itu Itu Dibagi Tukar Guling Tanah Termahal Di dunia Jadi Belanda Sampai Bayar Berapa Demi Untuk Mendapatkan Pelorun Karena Bahkan Dikempur Dikebung Berkali-kali Itu Pasukan Inggris Di situ Kuat Banget Akhirnya Ditukar Dengan Duit Dan Akhirnya New Amsterdam Sekarang Jadi Manhattan New York Kalau Pemerintah Sekarang Misalnya Gila-gila Dengan Amerika Gimana Kalau Kita Tuker Balik Tuker Manhattan Dengan Pelorun Mungkin Dengan Bahasa Jawa Gak Gobro Kowaku Buat Apa Jangan Kan Kata Joby Seluruh Provinsi Maluku Gak Mau Dengan New York Man Manhattan Pusat Pusat Distrik Apa Namanya Distrik Bisnis Di New York Itu Ditukar Sama Pelorun Di Pelorun Menarik Menceritakan Bagaimana Negara-negara Eropa Barat Melawan Balik Melawan Balik Ekspansi Yang Dilakukan Oleh Spanyol Dan Portugal Sepanyol Sepanyol Direstui Paus Bahkan Paus Dengan Gilanya Membagi Dunia Itu Dua Bagian Barat Untuk Sepanyol Bagian Timur Itu Wilayahnya Portugis Yang Lain Yang Lain Ngontrak Dunia Selasa Milik Berdua Sepanyol Dan Portugis Masanya Doktrin Katolik Mengatakan Bahwa Dunia Itu Apa Namanya Dunia Itu Seperti Meja Bumi Datar Kalau Yang Ada Bumi Datar Bumi Datar Katolik Gak 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 Islam Islam Sama Sekali Jadi Bumi Datar Sampai Kemudian Magelhen Magelhen Itu Mencapai Berhasil Mengelilingi Dunia Dan Mencapai Kepulauan Portugis Mencapai Kepulauan Maluku Berantem Mereka Di Maluku Di Adu Sama Tidore Sama Ternate Kata Ternate Sama Tidore Mumpung Orang Cover Datang Kesini Kita Adu Sampai Akhirnya Paus Membagi Lagi Jadi Membagi Akhirnya Wilayahnya Dibagi Kalau Gak Salah Di Kepulauan Di Yang Dulu Kepulauan Ini Juga Jadi Pusat Pusatnya Sekutu Pusatnya Sekutu Di Perang Dunia Kedua Itu Ada Satu Pulau Di Maluku Jadi Sebelah Sananya Spanyol Sebelah Timurnya Tetap Portugis Jadi Makanya Sepanyol Beroperasi Di Filipina Portugis Nanti Negara-negara Mangkel Apalagi Ditambah Mangkel Itu Jengkel Negara-negara Itu Jengkel Karena Portugis Karena Seakan Yang disini Makan Portugis Sama Sepanyol Ditambah Istilahnya Apalagi Inggris Prancis Dan Belanda Itu Gerejanya Sedang Bermasalah Dengan Roma Kerejanya Sedang Bermasalah Dengan Roma Akhirnya Inggris Anglikan Prancis Itu Gak Tahu Katolik Tapi Lebih Liberal Apalagi Belanda Belanda Itu kan Protestan Sejak awal Tidak Ini Dengan Katolik Mereka Disitu Mereka Mencoba Menghilangkan Sekat Yang dibuat Oleh Portugis Dan Sepanyol Mereka Mencoba Keluar Mereka Mencoba Merebut Jalur Itu Masalahnya Kemudian Ini Yang Nanti Inggris Dan Perancis Cepat Dengan Belanda Kenapa Karena Inggris Dan Perancis Itu Rajanya Masih Ada Mereka Masih Membutuhkan Restu Raja Jadi Terlalu Lama Belanda Kan Juga Ada Ratunya Belanda Itu Sistem Kerajaannya Tidak Ajek Bahkan Di masa Itu Belanda Sistemnya Republik Sistemnya Tidak Istiqomah Istiqomah Jadi Di Masa Itu Ketika VOC Berdiri Itu Ibaratnya Kekuasaan Rajanya Tidak Semengikat Inggris Bahkan Kalau tidak Salah Itu Waktu Itu Belanda Itu Sistemnya Republik Republik Bataf Maka Kemudian Nanti Bokota Batavia Batavia Jadi Mereka Tidak Butuh Restu Paus Mereka Tidak Butuh Restu Raja Yang Pending Ada Duit Dan Untungnya Orang Belanda Itu Karena Negaranya Kecil Banyak Orang Belanda Yang Kerja Kemana Jadi Ada Yang Ikut Armada Inggris Ikut Armada Sepanyol Portugis Mereka Dapat Data Banyak Mereka Dapat Data Banyak Mereka Cepet Akhirnya Mereka Bentuk VOC VOC Itu The Heron 17 Yang Sering Disebut Oleh Lot Ranga The Heron 17 Yang Disebut Lot Ranga Sunda Empire Sudah Empire Itu Kadang-kadang Ini Orang Kita Nggak Tau Iya Iya Apa Itu Dan Mereka Fokus Coba Bayangkan Inggris Muter Muter Dia Punya Banyak Kolon Itu Bukan Karena Inggris Bukan Karena Dia Nyasar 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 Ke Rusia Nyasar Ke Kepulauan Seval Bat Di Norwegia Yang Sampai Armadanya Habis Dimangsa Beruang Kutub Ada Yang Nyasar Ke Tanada Ada Yang Nyasar Ke Ini Termasuk Menemukan New York Jadi Mereka Nyasar Nyasar Ke Mana Belanda Sudah Dapat Data Sudah Kita Langsung Ke Ke Ara Nusantara Dan Mereka Kan Dulu Rutenya Dari Tanjung Harapan Tanjung Harapan Di Afrika Selatan Setelah Armada Portugis Ke India Itu Nggak Tau Makanya Sampai Ada Legenda Kalau Di Film Baca Laut Ada Satu Legenda Kapal Yang Orangnya Dikutuk Jadi Manusia Cumi Cumi Kurita Si 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 Itu Kan Kapalnya Itu Kapalnya Itu disebut The Flying Desmond Desmond Orang Belanda Orang Belanda Terbang Dan Ada Legenda Itu Hantu Kapal Belanda Jadi Mereka Itu Dengan Berani Dari Tanjung Harapan Langsung Lewat Tengah Samudera India Langsung Keluar Di Selat Sunda Jadi Pelayanan Gila Dulu Cornelis Dohutman Itu Sampai Memang Dari Armadanya Dari Lima Kapal Pulang Hanya Satu Mereka Mendarat Di Karangantu Banten Sekarang Diserang Karangantu Mendarat Disitu Beli Beberapa Jadi Waktu itu Juga Gak Sempat Kemaluku Belanda Belanda Gak Sempat Kemaluku Jadi Cornelis Dohutman Mendarat Disitu Hanya Beli Lada Dan Pala Di Banten Terus Mereka Mau Berangkat Ke Maluku Ternyata Di Di Tengah Jalan Itu Mereka Berselisih Paham Di Sedayu Di Matura Sampai Akhirnya Mereka Balik Karena Waktu itu Musimnya Sudah Musim Muson Muson Barat Waktunya Balik Jadi Mereka Kembali Pulang Hanya Satu Kapal Dan Kapal Ini Yang Pulang Ke Amsterdam Itu Dia Membawa Cengkeh Lada Pala Dan kulit Pala Hasil Penjualannya Itu Satu Kapal Hasil Penjualannya Berhasil Penghasilannya Berhasil Dibuat Untuk Membeli 40 Kapal Dengan Ukuran Yang Sama Persis Jadi Kita Membayangkan Aja Labanya Berapa Satu Kapal Pulang Bisa Menghasilkan 40 Kapal Nah Itu Apakah Jalur Yang Sama Digunakan Sama Umat Islambat Karena Kalau Mereka Itu Ekstrim Sebenarnya Maksudnya Gimana Kan Kalau Mereka Dari Eropa Lewat Tanjung Harapan Agak Turun Kan Kebawah Selatan Afrika Terus Muter Kan Terusan Sues Kan Belum Temu Untuk Jalan Pintas Pertanyaannya Terus Umat Islam Dulu Dari Timur Tengah Itu Bisa Nyambung Ke Nusantara Itu Berarti Lewat Jalur Apakah Pakai Kapal Juga Suaranya Pak Limut Cek Nah Ya Kabelnya Oke Jadi Awalnya Dari Yaman 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 Apa India India Terus Kemudian Mereka Melalui Selat Malaka Selat Malaka Walaupun Dulu Dari India Bisa Langsung Ke Sumatera Bagian Barat Barus Parus Pari Aman Atau Kalau Memang Mengin Aman Itu Lewat Jalur Selat Malaka Dari Aceh Terus Kemudian Kepuluhan Melayu Kepuluhan Riau Sampai Kemudian Bantan Ke Jawa Makassar Terus Sampai Maluku Jadi Calurnya Itulah Kita tahu Lebih mudah Lebih dekat Berbandingan Eropa Yang tadi Ekstrim Itu Oke Tapi Bentar Itu berarti Pakai penghitungan Juga Apa Bukan Pak Karena kan Istilahnya Jadi Ada perbandingan Ilmu Pengetahuan Kalau Mereka Juga Hitung Hitungan Terkait Dengan Jalur Rumah Islam Iya Pasti Iya Kalau Hitung Hitungan Iya Istilahnya Kalau Eropa Sudah Mulai Masuk Era Renaissance Jadi Ilmu Mereka Sudah Dapat Semua Jadi Tinggal Orang Eropa Ketakutan Mereka Tadi Karena Orang 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 Banyak Yang Penganut Kristen Taat Keturnya Gereja Tetap Mengatakan Bumi Datar Makanya Orang Orang Yang Tidak Percaya Gereja Seperti Belanda Inggris Mereka 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 Cuek Aja Keliling Kemana Mana Walaupun Dibandingkan Dibandingkan Peta-Peta Yang Dibuat Kau Muslim Peta-Peta Mereka Kadang-kadang Juga Kacau Akhirnya Banyak Juga Yang Nyasar Seperti Itu Kalau Pengetahuan Tidak Ada Waktu Itu Kurang Lebih Sama Dengan Apa Yang Dimin Kau Muslim Dan Ini Sedikit Informasinya Disampaikan Di Bukunya Ahmed Kuru Ahmed Kuru Menulis Ahmed Kuru Yang Apa Panjang Lupa Ahmed Kuru Dia Menulis Memang Yang Kemunduran Setelah Era Abasi Terjadi Kemunduran Jadi Kayak Kemuslim Sudah Merasa Merasa Kaya Merasa Ekonominya Sudah Tidak Masalah Mereka Lebih Fokus Ke Industri Perang Waktu Usmani Dan Lebih Senang Mengembangkan Militer Dibandingkan Era Abasiya Sakofa Sakofa Dan Juga Perdagangan Ekonomi Jadi Di Masa Itu Di Masa 1.400-an 1.500-an 1.600 Itu Memang Sedang Apa Pusat Dunia Islam Itu Juga Ekonominya Sedang Lesu Seperti Di Era Sebelumnya Jadi Mereka Males Saja Males Berdagang Kemudian Sakofa Sedang Lesu Bahkan Martin Van Brunesen Menulis 1.600-1.700-1.800 Justru Di Pusat Kajian Islam Di Dunia Islam Di Haromen Di Mekah Dan Madinah Yang paling Banyak Orang-orang Nusantara Jadi Orang-orang Kita Yang Paling Banyak Jadi Sampai Martin Van Brunesen Nulis 30.000 Jama Haji Waktu Itu 10.000 Di Antaranya Orang-orang Nusantara Jadi Yang Lebih Kita Lagi Semangat-semangat Waktu Itu Kita Lagi Semangat-semangat Tapi Memang Kita Punya Tantangan Besar Datangnya Penyajah Eropa Datangnya Penyajah Eropa Yang Seperti Itu Ada VOC Dan Oke Oke Jadi Mungkin Kita Bisa Coba Lanjut Ya Pak Kepertanyaan Yang Tadi Yang Terkait Dengan Haji Kopar Terkait Dengan Ibadah Haji Kita Sekarang Bicara Juga Sosok Yang Melaksanakan Haji Tapi Beda Ininya Niatannya Yaitu Haji Kopar Atau Snopur Grownya Oke Pak Mangga Langsung saja Dibahas Sebenarnya Yang punya Menang Menerangkan Haji Kopar Itu Niko Itu Di bukunya Ada Yang Bukan Bukunya Baca Di bukunya Tapi Itu Itu Banyak Emang Jadi Ini Juga Berkaitan Dengan Istilahnya Berkaitan Dengan Politik Kolonial Belanda Ini Menarik Kalau Kita Pola Jadi Belanda Beruntungnya Tadi Keberuntungannya Dia cepat Karena Dia Tidak Terlalu Rajanya Tidak Terlalu Kecampur Terus Kemudian Dia Fokus Dia Fokus Dia Belanda Itu Hanya Kita Hanya Di Indonesia Sekarang Sampai Kemudian Belanda Itu Di Internal Negerinya Itu Mengalami Kejolak Ketika Perang Napoleon Jadi Belanda Sempat Ada Dualisme Dan Itu Yang Kita Rasakan Dualisme Jadi Negara Belandanya Sendiri Negaranya Dikuasa Oleh Perancis Oleh Napoleon Namun Kemudian Keluarga Kerajaan Lari Ke Inggris Dan Minta Perlindungan Kalau Kalau Nggak Masalah Inggris Dan Belanda Itu Ada Perjanjian Bahwa Kalau Belanda Itu Ada Apa Apa Itu Jadi Wali Dan Itu Terjadi Dua Kali Ketika Dulu Bahasa Napoleon Yang Ketika Belanda Itu Jatuh Ke Tangan Jerman Nazi Nazi Jerman Itu Nanti Ada Ceritanya Menarik Jadi Disitu Eropa Terbelah Dua Perancis Sama Inggris Dan Dua Duanya Ini Waktu Itu Selain Bersaing Di Militer Itu Juga Saling Bersaing Untuk Menghabisi Usmani Dan Mereka Menggunakan Cara Politik Yang Sama Jadi Politik Nativisasi Perancis Berhasil Di Mesir Kita Lihat Mesir Itu Berhasil Di Mesir Kan Artinya Kalau Kita Ke Mesir Bukan Saat Benabi Wakos Tapi Yang Ditonjolkan Di Sana Lebih Jadi Wisata Mesir Firaun Nativisasi Dimunculkan Inggris Melakukannya Di India Mughal Di Taklukan India Di Indianisasi Sekarang Orang Lihat India Negara Hindu Karena Dulu Wiyah Mughal Kesultanan Mughal Yang Besar Mughal Raya Sama-sama Mughal Dianggap Sebagai Tiga Kesultanan Islam Besar Di Masa Usmani Mughal Sama Safawi Di Iran Mughal Berarti Lalu Mereka Ini Sempat Datang Ke Jawa Perancis Lebih Dulu Dendels Dendels Bikin Jalan Post Kemudian Dendels Dondkel Kemudian Muncul Inggris Rafles Sejak Keduanya Ada Di Bokor Jadi Dendels Yang Membangun Istana Bokor Kemudian Disempurnakan Dengan Taman Taman Alah Dengan Taman Dan Kebun Raya Alah Inggris Itu Disekeliling Itu Rafles Istana Bokor Itu Bagus Banget Sebenarnya Cuma Sayang Itu Banyak Angkot Angkot Istana Buckingham Itu Keren Banget Jadi Disitulah Sampai Perang Dibonokoro Perang Dibonokoro Itu Yang Kemudian Prancis Sama Inggris Itu Memberikan Rumus Pada Belanda Jadi Bukan Hanya Di Peras Bukan Hanya Diperangi Saja Tapi Ubah Isi Kepalanya Ubah Isi Kepalanya Kebijakan Apalagi Perang Dibonokoro Di Ujicobala Kebijakan Itu Karena Nusantara Terlalu Luas Yang Jadi Ujicobala Jawa Jawa Dibikin Itu Ada Tiga Itu Dipecah 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 Abangan Santri Terus Kemudian Terjadi Perang Aceh Perang Aceh Sebenarnya Dulu Setelah Perang Dibonokoro Sudah Ada Ide Inggris Punya Okvot Perancis Punya Sorbong Sorbong Universitas 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 Yang Bukan Universitas Tapi Yang Kita Tau Di Dua Universitas Yang Kuat Itu Ilmu Sejarah Ilmu Budaya Dua Universitas Sorbong Sama Okvot Itu Yang Paling Fokus Itu Disitu Bukan Matematika Bukan Fisika Bukan Dokter Tapi Itu Ilmu Ilmu Sosialnya Yang Memang Sengaja Dulu Untuk Menopang Kolonialisme Belanda Harus Punya Maka Dibikinlah Leiden Kemudian Belanda Perang Dengan Aceh Yang Seperti Itu Perang Aceh Seperti Itu Kita Lihat Dan Aceh Itu Kajiannya Sebenarnya Sangat Banyak Perangnya Seperti itu Akhirnya Datanglah Kemudian Karena Sebenarnya Niat awalnya Untuk Meneliti Semua Haji Dari Nusantara Kemudian Si Siapa Senok Itu Memang Sengaja Masuk Kemekah Kemudian Dia Ke Jawa Kemudian Akhirnya Dia Memberikan Saran Kepada Pemerintah Kolonial Belanda Sebenarnya Untuk Umum Untuk Umum Bukan Hanya Aja Dia Nulis Dia Katakan Untuk Ritual Ritual Islam Itu Jangan Jadi Pemerintah Kolonial Jangan Menganggukan Kalau Bisa Didanai Peringatan Jual Fitri Ikutlah Diliburkan Mulid Nabi Diliburkan Tantara Islam Diliburkan Kemudian Terkait Dengan Hukum Pernikahan Dan Hukum Zakat Waris Waris Dan Pernikahan Kamuslimin Minta Dihormati Maka Kita Mengenal Ada Pengadilan Agama Bikin Seperti Itu Tapi Kalau Islam Politik Islam Politik Jangan Kasih Tempat Sikat Langsung Akar Akarnya Itu Yang Digunakan Pemerintah Kolonial Mereka Sangat Takut Ditambah Kemudian Usmani Kebetulan Dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid Yang Menerjunkan Abdul Hamid Kedua Yang Kemudian Menerjunkan Banyak Konsulnya Di Batavia India Belanda Untuk Ya Karena Itu Satu-satunya Apa Hanya Itu Satu-satunya Jalan Karena Terikat Perjanjian Internasional Dia Tidak Bisa Lagi Hukum Internasional Keluarga Eropa Jadi Tidak Tidak Bisa Lagi Ngirim Pasukan Kayak Dulu Akhirnya Satu-satunya Jalan Yang Ngirim Konsul Itu Perang Aceh Perang Aceh Terjadi Akhirnya Si Siapa Senok Ini Bikin Paper Untuk Gimana Untuk Menanggukan Aceh Dan Seperti Itulah Jadi Korban Kalau korban Fisik Aceh Tapi Korban Pemikiran Itu Kita Orang Jawa Saya Aku Apalagi Sampai Sekarang Indonesia Presiden Orang Jawa Kadang-kadang Kalau ketemu Teman Ini Kurus Sudah Kayak Kang Mukidi Orang Jawa Korban Koronial Karena Istilahnya Yang Jadi Objek Percobaan Pertama Kita Orang Jawa Jadi Senok Seperti Itu Ini Kamaran Umumnya Kamaran Detailnya Senok Ada Di Bukunya Niko Silahkan Order Iklan Iklan Selafa Dan Ketakutan Penjajah Belanda Itu Disitu Ada Penjelasan Dan Banyak Bahkan Termasuk Kalau Mau Yang Aga Ring Ada Di Artikel Yang Diangkat Sama Akun Kita Yang Kedua Kalau Kita Kan Sekarang Ada Punya Dua Akun 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 Kali Book Sama Akun 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 Nanti Dibahas Terkait Dengan Raiden University Dan Sejenisnya Kalau Memang Mau Lebih Banyak Meninggung Sebenarnya Dari Situ Sudah Cukup Tergambar Tapi Kalau Nanti Mau Meninggung Terkait Dengan Konfrontasi Antara Senok Dengan Khilafah Atau Kemudian Dengan Pemikiran Pemikiran Dan Perjuangan Umat Islam Di Masa Itu Nanti Bisa Baca Lebih Lanjut Bukunya Niko Gitu Ini Tadi Yang Bertanya Mbak Diandra Rumsari Ada Tanggapan Mungkin Atau Ada Tambahan Sudah Cukup Pak Siap Oke Mantap Ya Oke Sebelum Kita Tutup Terkait Dengan Acara Hari Ini Dari Teman-teman Kalau ada Yang Mau Apa Namanya Nyampein Pertanyaan Atau Ada Discuss Lagi Silahkan Kalau Enggak Ada Apa Namanya Kita Bisa Cukupkan Kali Apa Ya Santai Siap Atau Dari Bapak Mau Ada Closing Set Mereka Pak Sebenarnya Kita Banyak Baru Nih Mungkin Banyak Yang Menunggu Hubungannya Dengan One Piece Oh Iya Tapi Tadi Kita Udah Bahas Iya Jelas Banget Saya Apa Ya Kalau One Piece Nanya Cerita Cerita Ini Nanya Cerita Fiksi Yang Kebetulan Sama Walaupun Ini yang Menarik Menarik Dalam Sejarah Nusantara Cerita Itu Cerita Fiksi Atau Sastra Itu Memang Menjadi Salah Satu Sumber Sejarah Yang Paling Banyak Di Nusantara Ini Sebenarnya Kita Maksud Bawa Situ Jadi Cerita Menjadi Apa Istilahnya Kelebihan Kekurangannya Kita Seakan-akan Mengapa Ini Bukan Sumber Primer Ini Legen Ini Domengan Itu Satu Yang Kedua Kekurangannya Ketika Sudah Tidak Ada Lagi Yang Menceritakan Itu Hilah Menghilang Kelebihannya Justru Inilah Yang Sebenarnya Belanda Atau Orang Barat Sekarang Hanya Ambil Pokok-pokoknya Saja Intinya Mereka Belum Dapat Dari Nusantara Cuma Permasalahannya Adalah Kita Membuka Kuncinya Jadi Islamisasi Perlawanan Terus Bagaimana Kondisi Nusantara Ketika Dibat Di masa Sebelum Belanda Datang Setelah Belanda Datang Semuanya Disampaikan Dalam Bentuk Kisah Cerita Bagaimana Jaringan-jaringan Kaum Muslimin Dengan Usmani Dengan Khilafah Selalu Bentuknya Dongeng Folklore Dan Sebagainya Ini Menarik Dan Saya Duga Banyak Orang-orang Barat Yang Kalau Itu Menceritakan Tentang Ketualangan Di Lautan Itu Saya Yakin Terinspirasi Oleh Kisah-kisah Di Nusantara Saya Yakin Tidak Menutup Pemungkinan Eichiro Oda Terinspirasi Proyek Sekolah Secara Umum Dimulai Di Era Jepang Dan Kalau Cerita Almarhum Nenek Saya Itu Emang Dongeng Yang Itu Dibukukan Jaman Jepang Dan Jepang Juga Banyak Mengambil Naskah Dongeng Kita Dibawa Ke sana Menginspirasi Generasi Jepang Seperti Oda Dan Seumurannya Itu Membuat Karena Satu-satunya Bangsa Yang paling Persentuan Dengan Lautan Itu Banyak Kita Masalahnya Bacakalaut Di Nusantara Nggak Punya Nama Nggak Punya Nggak Ada Kit Itu Kan Bacakalaut Kit Hau Kin Terus Kemudian Nama-nama Admiral Admiral Yang Ada Di Eropa Sana Terus Kemudian Bahkan Oroge Arus Barbarossa Terespirasi Kita Nggak Punya Nama Paling Nama Nama Paling Mubajo Terus Kemudian Hang Tua Itu Kan Nama Nama Mujahid Laut Hang Katir Itu Hanya 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 Dari Tentu Saja Yang Tau Jadi Itu Kalau Hanya Dengan One Tis Sampai Disitu Saja Saya Nggak Mau Menafsirkan Terlalu Dalam Kayak Ustad Felix Saya Nggak Jadi Kita Terlalu Tergantung Dengan One Tis Itu Siap Siap Oke Baik Baik Terima Kasih Pak Pajar Yang telah Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Banyak Memberikan Insight Insight Menarik Terhadap Kita Dan Juga Banyak Memecahkan Misteri Kehidupan Yang Sudah Kita Sering Kali Pertanyakan Terkait Dengan Kolonialisme Di Nusantara Insya Allah Nanti Kita Bisa Bertemu Lagi Di Kesempatan Dan Juga Tentunya Saja Di KLE Selanjutnya Yang Membahas Tema-tema Lain Untuk Teman-teman Kalau Ada Yang Mau Request Silahkan Nanti Bisa Disampaikan Di Grup Juga Bisa Disampaikan Di Instagram Juga Bisa Tapi Lewat Grup Aja Lebih Enak Grup Nya Memfasilitasi Kita Untuk Lebih Banyak Diskas Oke Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Kita Diskusikan Hari Ini Kurang Lebih Maaf Terima Kasih Untuk Teman-teman Semua Kita Tutup Dan Baca Is Alhamdulillah Dan Dua Untuk Majlis Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi Kalau Mau ngopro Ngopro Kan Masih Bersilah Recording Ya